umroh mandiri yang pertama adalah teman-teman pegang tiket dulu nih nah cara hunting tiketnya bisa dicari di google tips hunting tiket Gusti Yeni Femtrip saya udah kupas tuntas itu cara kita hunting tiketnya apalagi memanfaatkan momen promo nah kebetulan kemarin itu di bulan Mei itu promo start solo jedah PP itu ada yang dapat 4 juta ada yang dapat 5 juta ada yang dapat 6 juta terus yang dari Medan pun juga sama murah nah sekarang ini di masih di bulan Agustus terakhir nanti akhir Agustus itu ada promo Saudi Arabia tapi startnya Kuala Lumpur dan maksimal terbangnya itu hanya sampai November 2023 saja itu kenanya ada yang kena 5 juta ada yang kena 6 juta tapi start Kuala Lumpur ya nah boleh teman-teman cari lebih baik tiket cari tiket pesawat itu yang multisity multisity itu misalkan nih ya dari Jakarta Jakarta turunnya ke jedah nanti baliknya itu Medinah dari Medinah ke Jakarta jadi teman-teman hemat transport nah kalau udah pegang multisity poin kedua adalah cari provider visa visa umroh itu ada beberapa cara yang pertama itu melalui travel travel kalian harus survei travel yang mau dititipin visa umroh kemudian yang kedua itu melalui VFS tasel jadi teman-teman bisa ngajuin visa turis visa turis terus yang ketiga itu adalah melalui web nusuk nah kalau web nusuk itu dia belinya itu paket jadi paket paketnya itu visa hotel dan transportasi transportasinya itu dari landing dari jedah ke Mekah kemudian Mekah ke Medinah aja Medinah ke airport eh tidak jadi beda lagi nah kalau nusuk untuk saat ini itu setelah musim haji itu belum buka jadi teman-teman cek aja di web nusuk itu nanti ada keluar provider travel yang murah-murah jadi bebas sih bebas pilih nah syarat dinusuk itu visa plus minimum ambil hotelnya lima malam minim ya itu dan jatuhnya murah kebetulan kemarin bertiga kali tiga keluarga itu pakai web nusuk udah saya kupas juga ya di www.gustiyenifamtrip.com itu udah komplit biayanya pakai nusuk ada yang pakai travel visanya nebeng travel ada nah yang pakai visa transit juga ada nah setelah visa dapat syarat-syarat dokumen saya bisa bisa itu cepet banget cepet banget dan semua bisa online jadi syaratnya tiket hotel kemudian vaksin paspor jadi enggak perlu paspor asli jadi semua bisa online ya kalau bisa udah dapet sebetulnya visa visa itu bisa diurus menjelang-menjelang berangkat 30 hari sebelum berangkat 45 hari sebelum berangkat nah yang hotel itu yang harganya tidak bisa diprediksi ya jadi teman-teman harus cek di aplikasi hotel aplikasinya apa aja ada agoda ada travel loka ada booking ada all accord itu aplikasi install aja all accord itu itu adalah hotel-hotel berbintang grupnya accord misalkan Swiss Hotel Pullman Conrad itu ada di all accord lah enaknya kalau aplikasi all accord itu dia bisa cancel pas hari H tanpa kena biaya apapun dan harganya itu relatif lebih murah tapi ada beberapa opsi sih ya kalau bayarnya nanti itu dia biasanya lebih mahal tapi kalau langsung bayar itu lebih murah Nah kalau pilih opsi bayar nanti itu kemarin baru kemarin teman booking itu bayarnya itu ternyata hanya satu sar aja jadi sisanya itu dibayar di hotel tuh kemudian langkah berikutnya setelah hotel udah booking jadi carilah hotel yang free cancel ya itu juga udah saya hab bahas di www.gustienyfarmtrip.com ada judulnya free cancel hotel via agoda nah itu udah ada step-stepnya jadi teman-teman bisa pelajari nah kalau hotel sudah ada terus visa udah punya itu linknya kemudian transportasi transportasi selama di sana itu teman-teman bisa install karim install grab atau sewa mobil Nah kalau untuk yang perjalanan jauh dari jedah ke Medina Mekah ke Medina atau sebaliknya seran saya teman-teman naik kereta cepat itu sangat menghemat waktu banget kereta cepat itu ya Nah belinya dimana belinya di web web ada webnya jadi transaksi sendiri ya saya sarankan teman-teman waspada kalau kita booking hotel itu kan kita aman ya udah punya kode booking tapi kalau kita beli le yang dimana kita nggak tahu itu travelnya aman apa enggak ya takutnya nanti di sana kita datang ke hotelnya ternyata zong terus kalau untuk tata cara umrohnya itu teman-teman bisa pelajari atau sepas ketika di Indonesia bisa diskusi sama ustadz atau ketika di sana sewa mutowew sewa mutowew itu perhari ada yang 200-an 250-an ada yang 300 tergantung nego Nah untuk nomor-nomernya normal mutowew bisa mau sewa atau apa itu nanti aja bisa jawab di saya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video